Pristian, mungkin ada lukul kita lupa ada orang disini yang sangat penting sekali, ini ada Dede disini Dede ini adalah orang yang pernah bersaksi berkata-katanya dia bohong Luar biasa ya ada orang datang di tempat ini mengatakan dia bohong nih Kampunten disini, Kampunten disini kan Ini udah dicecar sama Pak Otohasi Buang nih, waktu datang ke Prady Tawar Kamu tahu konsekuensi ketika kamu membuka atau memberikan fakta lain Dari beberapa hari ini, beberapa waktu ini, kita nanti membelakangi Pak 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 Otoh dan Pak Suno dan Pak Barai, jadi saya mau ngambil sebelah sini ya, gak apa-apa ya Sebelah sini, Kang Dede Tahu konsekuensinya Banyak yang menduga, Kang Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku Ada motif lain gak? Coba tegasin, ada motif lain gak? Tidak ada bu, motif lainnya apa? Saya hanya pulih bangunan kok Hanya buat pansos, untuk apa bu? Mending saya kerja Enak pulih bangunan di belakang, gak ada yang ganggu Hidup bebas, buat apa? Oke, itu seketul Ada juga di media sosial, mungkin kalau kita lagi live stream Sekiranya ada yang memberikan pendapat Kang Dede apakah menerima hadiah? Untuk apapun Setelah memberikan perkataan atau memberikan fakta yang lainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali Ada, memberikan hadiah? Tidak pernah Jadi gak ada ya? Tidak ada Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan Kang Dede bisa cerita sebenarnya Apa sih titik baliknya sampai Kang Dede yang hadir disini kan 3000 orang Tau gak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini? Tiba-tiba Kang Dede berani bilang Bahwa kejadiannya gak kayak tahun 2016 gitu Perundungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi Terus tiba-tiba Tercetus aja gitu? Atau gimana? Karena mikir rasa bersalah sih Selama 8 tahun Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun? Itu yang menghantui Yang menghantui Pas 3 bulan terakhir itu ya saya seusah tidur Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4 Itu saya baru tidur Jadi selama 8 tahun ini gak bisa tidur selama Baru bisa dini hari bisa tidur? Jam 3, jam 4 Jam 3, jam 4 Setelah itu ketemu Kang Dede Saya menyampaikan kepada diri sendiri Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu Kata keluarga kepada diri aja Cuma saya belum mantap Bu Belum mantap karena waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu Oke Harus keluar kan istilahnya dengan Terus? Harus keluar kan istilahnya dengan Harus ada penamping Bu Gak asal keluar, saya main keluar Waduh kalau saya main keluar ya Mungkin media juga Istilahnya memikir Mikir saya hanya Gimana ya? Pansos Pansos lah mikirnya Cuma saya turun dengan sama keluarga Seminggu setelah kemudian Seminggu sebelum ke Pak Dede Itu keluarga bilang ke Pak Dede aja Ya saya mantepin diri Buatin mental Ya udah Saya menghubungi Feri Lalu Feri menghubungi Pak Dede Pak Dede bawa ke Praditawan Kami kan akan membawa perkara ini Melalui PK Kamu kemarin mengatakan bahwa Kamu kan janji mau menjadi Saksi juga Mumpung Masih ada waktu Karena Dede Kami pengacara ini pun Tidak mau hanya menang-menangan Kami juga gak mau Membela orang yang bersalah Jangan juga kami Membela Ternyata mereka ini bersalah Yang tujuh ini Walaupun oleh PK Dede Sekarang ini Bersalah Tapi kami Meyakini sekarang ini Tidak Kami tambah yakin lagi Karena kamu juga bersaksi Menyatakan pada kami Bahwa memang Kamu berkata bohong Sehingga Terpidari Tujuh terpidari itu Menjadi dibawa Ke penjara Mumpung Masih ada waktu Kau mau berubah pikiran Tidak ada Tidak ada Ini tuntut orang Tidak ada Lebih baik saya masuk Masuk penjara Daripada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Liat saya disini Berkata jujur Biar tujuh terpidari Itu hidup bebas Biar merasakan Hidup kemarin Seperti saya Serius Serius Waktunya siapapun lawannya Saya lawan Serius Serius Jangan sampai ada yang salah Karena resiponnya Kamu juga berat kan Saya betul resiponnya Jangan sampai salah Tidak berubah Tidak sampai sekali Di depan semua orang ini Tidak berubah Tidak berubah Berubah Tidak ada Jujur Tidak berubah Ngapain takut pak Orang saya berkata jujur Ngapain takut Kalau kemarin baru saya takut Dulu memang takut Takut sama sekali Takut sekali Sekarang kenapa enggak takut Enggak takut Karena berkata jujur pak Yang ditakutnya apa Waktu gak umur bohong Gak takut Takut sekali pak Gak bisa tidur Gak bisa tidur Dek kamu takutnya Dilaporin ke Pualda Enggak pak sama sekali Takutnya apa pak Tinggal dilawan aja Jadi yang penting gini ya Saya juga sungguh-sungguh Berharap Jangan karena ada Suatu hal Anda itu Dulu berbohong Sekarang berbohong lagi Ya kan Nah syukur Kalau betul Dulu kau berbohong Kau menyatakan Bahwa kamu menyesal Perbuatanmu Pertahankanlah itu Antara kami juga Jangan tersesat Kami gak mau tersesat Tapi kalau benar Yang mau katakan itu Kami akan tetap berjuang Dan membela Tujuh terpidangnya Ya Terima kasih Profoto terakhir dari saya Kang Dede Tanggal 31 Agustus 2016 itu Kang Dede ada di mana? Di rumah Saksinya ibu sama mantan istri Jadi gak? Ada saksi ya? Ada saksinya Ibu sama mantan istri Waktu itu 31 Agustus 2016 Kang Dede Posisi dia ada di rumah Seharian Seharian Gak mana-mana Dipastikan gak ada orang yang lain bertemu dan lain-lain Gak ada Karena saya punya anak istri Dan sampai saat ini Istri dan ibu bisa Menguatkan bahwa Kang Dede ada Di rumah 31 Agustus 2016 Bisa bu Kalau benar-benar Kita berikan tangan Dan beliau untuk Keberanian Dede Nah Dede Datuk dulu Silahkan dipersilakan Untuk kembali ke tempat Bang Ruli Bang Bot Bang Jutek Tadi sudah Disampaikan oleh Profoto Sudah ditugaskan kepada Abang berdua Dan tim Untuk Menyiapkan Pekan Sampai jumpa